Intro Saudara ayah mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara dalam program ROSI di Kompas TV sempat menyebutkan mantan Kapolda Bukit Tinggi, Irjen Teddy Minahasa pernah menelpon dirinya saat kali pertama ditahan. Tujuannya agar Dodi mau mengikuti skenario yang disiapkan Teddy dan menjamin semua biaya. Jelas saya juga merasa ada tekanan dengan kejadian ini. Saya tidak menyangka anak saya berbuat seperti ini. Dan waktu si TM sudah ditahan, dia menelpon saya supaya anak saya bergabung dengan dia. Apakah itu bukan intervensi kepada saya? Tapi saya tolak. Bahkan dia bilang, bergabung dengan saya semua biaya akan saya tanggung. Dan saya sampaikan kepada anak saya, kepada istrinya, jangan mau untuk bergabung dengan TM. Jadi, dua orang yang ditelepon, tidak saja Bapak sebagai ayah dari Dodi, tapi juga istri dari Dodi. Kemungkinan besar. Padahal saya ini gak kenal sama dia lho Pak. Hama Teddy Minahasa? Gak kenal. Asal disi 20 tahun dengan saya. Dia pura-pura, dia mengaku bahwa dia anaknya teman saya, Almarhum Sugiri. Katanya dia anaknya. Langsung, Teddy Minahasa menelpon? Langsung dia. Memperkenalkan diri sebagai? Iya, sebagai anak Almarhum Sugiri. Dan menawarkan supaya biaya, pengacara ditanggung oleh? Iya, asalkan Dodi bergabung dengan dia. Mengapa Bapak tolak? Saya tidak yakin saja. Ini saja dia sudah menjerumuskan anak saya. Bagaimana nasib anak saya kalau bergabung dengan dia? Pasti akan didiktat sama dia. Biaya pengacara akan ditanggung, semuanya akan bisa dibereskan oleh sang bintang dua. Mengapa itu tidak sesuatu yang menjadi pertimbangan? Tidak. Demi menyelamatkan Putra Bapak? Tidak sama sekali. Bukankah bebasnya Putra Bapak menjadi goal utama? Betul, tapi bukan begitu caranya. Tidak dengan bergabung dengan mantan Kapolda, Sumatera Barat? Tidak. Yang notabene adalah atasan Putra Bapak? Tidak. Dari awal saya sudah analisa. Tidak. Tidak usah. Apa analisa Bapak sebagai seorang yang juga bintang dua? Seorang bintang dua memerintahkan anak buahnya untuk berbuat tindak pidana. Masalah narkoba. Saya baru menemui pimpinan seperti ini. Selama 32 tahun saya di polisi, tidak pernah ada pimpinan seperti ini. Senior-senior saya itu panutan semua waktu saya masih dinas. Selamat menikmati.